Martin Paes bisa main, here we go! Ya sudah resmi ya Martin Paes bisa main di timnas, bisa nanti main di ronde ketiga dan ini udah resmi di Instagramnya Eric Tohir, Pak Eric Tohir ini 10 menit yang lalu ya sekarang 16.45 bener-bener dadakan banget cuy gue, gue kira gak ada info positif gitu gak tanya? Setelah melewati proses yang cukup panjang dan rumit, akhirnya Martin Paes resmi menjadi benteng terakhir timnas Indonesia Ketua Umum PSSI Eric Tohir telah mengumumkan kabar besar yang begitu ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air bahwa Martin Paes sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia Martin Paes to Indonesia here we land Jadi selepas sekian lama rakyat Indonesia menunggu confirmation, konfirmasi Adakah Martin Paes boleh bermain untuk timnas Indonesia? Akhirnya hari ini kita dapat pengumuman tersebut even dalam akaun official pula sepak Indonesia sendiri Udah resmi ya, udah resmi Jangan ada yang bilang hoax-hoax lagi Khabar baik bagi persibat bola Indonesia PSSI pada hari ini menginformasikan bahawa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif Martin Paes akhirnya telah didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia Berkat kerja keras PSSI dan dukungan penuh dari Eric Tohir Martin Paes kini telah sah menjadi bagian dari timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat Posisi penjaga gawang akan ditempati Martin Paes Kita tunggu aksi dari Martin Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia Sementara itu, salah satu media asal China yang bernama Sohu menganggap remeh timnas Indonesia Media itu menulis timnas Indonesia adalah tim terlemah di grup C Timnas Indonesia sudah puluhan tahun tidak pernah meraih kemenangan saat bertemu China Membuat China saat ini berada di atas angin China hanya melihat pertemuan terakhir kedua tim, media asal China itu juga menulis Dari 17 pertandingan sebelumnya, China sukses memenangkan 11 pertandingan dan 3 kali imbang Sedangkan Indonesia hanya 2 kali mendapatkan kemenangan Kemenangan timnas Indonesia atas China terakhir kali diraih pada tahun 1987 Hingga saat ini timnas Indonesia belum pernah meraih kemenangan Statistik positif ini membuat media asal China itu yakin, timnas China dengan mudah mengalahkan Indonesia China akan menjadikan Indonesia sebagai lumbung gol China sudah lama tidak terkalahkan melawan Indonesia Oleh karena itu, China tidak akan mudah melepaskan tim lemah seperti mereka, tutup tulisan tersebut Sementara Shintayong pun bergembira, pemain andalan Shintayong makin bersinar di Eropa Tiga pemain timnas Indonesia, Nathan Choyeon, Rafael Struik, dan Elkan Bagot Baru saja mencatatkan pencapaian besar di Liga-Liga Top Eropa Apakah Sohu dan timnas China sedang meremehkan kekuatan yang tak terlihat dari timnas Indonesia? Pertandingan di Saitama ini mungkin akan menjadi lebih dari sekadar perebutan poin Tapi juga ajang pembuktian siapa yang sebenarnya memiliki mental juara Pertandingan di Saitama Pertandingan di Saitama